Sabar dan tidak pendendam, kisah ini terjadi dalam keluarga saya sekitar tahun 1994. Ayah saya mempunyai saudara atau anak sepupu, sebut saja si M. Suatu hari si M datang pada ayah saya dan minta tolong pinjam uang sebesar 1 juta rupiah, untuk memulai usaha. Tetapi, keluarga kami yang hidup pas-pasan tidak memiliki uang tersebut, tetapi si M memohon untuk dicarikan pinjaman pada orang lain. Akhirnya, ayah saya sempat mengenalkan si M pada temannya, sebut saja si B, hingga akhirnya si B memberikan bantuan. Sebulan kemudian, teman ayah saya si B datang kepada ayah dan meminta pertanggung jawaban masalah uang kepada ayah. Kemudian ayah saya menemui si M dan menanyakan masalah hutangnya itu, kemudian si M berkata bahwa ia tidak bisa membayar, karena usahanya gagal. Akhirnya ayah saya memutuskan untuk menjual motor satu-satunya demi membayar hutangnya si M, sementara si M berjanji akan membayar, kalau ia sudah mendapat warisan dari ayahnya di kampung. Hingga tibalah saat pembagian warisan tersebut, namun si M berdali tidak bisa membayar, karena uangnya diambil oleh kakaknya. Tetapi yang menyakitkan hati adalah saat si M memutar balikan fakta. Si M mengatakan kepada nenek saya di kampung, bahwa ayah saya menyuruh si M untuk membayar hutang ayah saya, padahal si M yang berhutang. Tetapi ayah saya adalah sosok orang yang tidak pendendam, beliau memaafkan si M. Dua bulan kemudian, ayah saya mendapat riski dari Allah, dan bisa membeli sebuah motor yang baru. Hal sebaliknya terjadi pada si M, yang kini hidup di dalam penjara, akibat menjual barang terlarang. Sampai kini, ayah saya masih sering menolong keluarga si M, khususnya ibunya, yang kini sudah tua, dan hidup sendiri. Dan Alhamdulillah, kondisi ekonomi keluarga kami mulai membaik. Usaha ayah saya semakin berkembang. Buah dari kesabaran yang selalu dinantikan akhirnya terwujud. Hingga keluarga kami hidup bahagia. Amin. Terima kasih telah menonton!